Mark Marquez, saat ini sedang berada di kampung halamannya di Cervera, usai jalani operasi bahu, setelah kecelakaan di tes pasca musim MotoGP 2019. Marquez saat ini, dalam masa pemulihan cederanya. Meski istirahat total, Mark Marquez tak ragu untuk bicarakan MotoGP. Termasuk soal siapa musuh terberatnya di MotoGP 2020 nanti. MotoGP 2020 memang masih lama. Musim depan, balapan bakal berjumlah 20 seri, karena ada MotoGP Finlandia di sirkuit Kimi Ring. Mark Marquez mengatakan, punya potensi jadi juara MotoGP sejak dirinya sukses di Moto3. Sejak itu, dia merasa bakal sukses di balap profesional. Saya kerap memikirkan masa saat memenangkan Moto3 di Portugal. Saat itu, saya bisa menangi balapan meski start di posisi paling belakang. Sejak saat itu, saya berpikir bisa tampil di balapan profesional. Fabio Cuartaro juga terbantu masa-masanya di Moto3, dia bakal jadi lawan terberat saya, ucap Mark Marquez menambahkan. Mark Marquez juga mengungkapkan, mengapa dirinya bisa selalu menang balapan. Dia mengatakan alasannya cukup sederhana. Ada adrenalin untuk terus bersaing. Saya membalap untuk mengejar kemenangan, dan membuat orang terdekat saya gembira, katanya. Itulah yang memotivasi saya untuk terus menang di setiap pekannya. Marquez juga mengatakan, 2014 dan MotoGP Malaysia 2019 sebagai masa paling bahagia di karirnya. Memilih momen paling bahagia itu sulit, karena kegiatan setiap tahun itu sangat padat. Bagi saya sekarang, 2014 dan MotoGP Malaysia 2019 jadi momen paling mengembirakan. Itu karena saya dan adik bisa sama-sama rayakan gelar juara dunia di kategori berbeda, ujarnya. Marquez juga mengungkapkan, kalau bisa memutar waktu, dia ingin mengubah momen di 2015. Saat itu, dia gagal juara karena sering terjatuh. Kalau bisa mengubah waktu, saya ingin koreksi gaya balap di 2015. Mungkin, saya bisa lebih konservatif saat membalap, ujarnya. Meski begitu, dia tak mau terus menyesali kegagalan itu. Kini, dia punya gaya khas yang hanya dimilikinya sendiri. Saya pembalap yang selalu ambil risiko. Bagi saya, pembalap yang baik itu harus kencang, ujarnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!